ya oke guys back lagi sama gue karena datang nggak bisa bohong ya oke ya yes gear ini merah jelas ya karena merah masih banyak yang bersedih itu aja itu aja dunia saham ya guys kadang merah kadang hijau kemarin hijau karena merah ya kemungkinan bulan depan pun masih sama polanya ya sampai bulan depan jadi lu harus kuat-kuatin diri bahwa lu tujuan itu ngapain di bursa saham ya kalau gue pribadi gue emang nabung jadi gue tipenya juga DCA gitu ya lu harus kuat-kuatin diri bahwa lu tujuan itu ngapain di bursa saham ya kalau gue pribadi gue emang nabung jadi gue tipenya juga DCA gitu ya ini semua bagus blablabla gitu tentu itu tidak menjamin bahwa terindah dari resiko at all but at least it reduces the rage oke sesenggahnya itu mengurangi resiko gitu loh kayak gitu ya guys ya buat masa depan lah karena yang gue jadikan panutan kan palo keng hong ya nggak punya karyawan nggak punya bos ya kerja tidur aja jujur guys kerja tuh meskipun lu katanya kerja ya di bidang lu juga ya tetap aja bosan serius nggak gue kuliah ambil jurusan gitar di Institut Senyian Jakarta tuh cikini gitar nah itu gue kuliah lagi ambil sastra Inggris sekarang kerjaan gue banyak hubungannya ya sama yang gue kuliah-kuliah itu ajar gitar lah biasa Inggris lah kadang ada orderan bikin lagu lah gitu lah orderan bikin lagu atau bahkan terjemahin Inggris-Indo-Indo-Inggris terjemahin buku atau artikel gitu ya tapi itu semua masih tetap pekerjaan aktif guys ya meskipun itu di bidang gue yang gue seneng kalau keadaan tetap aja namanya kerjaan tuh jadi bosan gue tanya sama temen gue yang juga jurusan IT yang coding-coding programming komputer gitu ya bahasa-bahasa komputer gitu meskipun itu dia katanya dia itu adalah passionnya dia tapi dia pun bilang ketika udah jadi di dunia pekerjaan tuh ngebosenin bosan dia jalanin gitu jadi kalau gue pribadi ya selama masih gue modelnya begini ini pekerjaan aktif gue gue harus keluar dari sini gula gue makanya gue melihat saham lah satu-satunya jalan keluar ya tanya jalan keluar dan gue udah lihat ada buktinya kayak Pak Lokeng Hong tuh udah itu jelas bukti nyata ya ada orang gak punya bos gak punya karyawan sleeping shareholders ya he said numerous time ya ulang kali dia bilang sleeping shareholders jadi kayak gitu guys kalau gue ya ya udah kelamaan nih gue ngomongnya oke gue mau bahas sama IPO CHEM 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 lihat sendiri aja prospektusnya CHEM 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 ya siapa sih yang hari ini gak mau financial freedom ya guys gue mau lu pasti juga mau kalau lu bilang kerja gak capek gak tau ya secara naluri kita manusia mau kerja tuh capek that's it oke ya ini prospektusnya lu bisa lihat sendiri aja sebenernya ada ya penting-penting harga penawarannya 150 ya nilai nominal 25 nih ini kemungkinan book value-nya 25 ya yang ditawarkan 29% sama yang ditawarkan terus ada warannya juga nanti ini ini dana-dana yang mau digunakan ini peruntukannya 27% digunakan untuk pembelian tanah ya dan bangunan oke pembelian tanah dan bangunan terus 72%nya nih dana IPO-nya itu dipakai untuk modal kerja pengembangan usaha oke jadi bukan untuk bayar hutang ya ya at least ya itu kabar gembira buat lu jadi at least dia bukan buat bayar hutang waktu itu yang gue liat yang buat bayar hutang banyak banget tuh IPTV ya IPTV tuh gila hutang semua ya gak tau gimana kabarnya IPTV sekarang dia bergerak di bidang apa sih import ban baku ya dia ini kebijakan dividennya 30% kemungkinan dia akan bagi guys dividennya ya kegiatan usahanya tuh produsen bahan kimia untuk industri tekstil ya perwakarta lokasinya oke tekstil kulit plastik kayak gitu guys tekstil ya mungkin ini tekstil oke liat aja langsung ya data keuangannya udah gue import disini ya gue lebih fokus kesini ya karena itu doang yang bisa gue liat guys prospek ekonomi gue juga I don't understand at all that's it ekuitas 22M lalu naik 23M 2025% dan sekarang total 42M ya naik 77% ini angka yang gila juga ya 2022 kita kuno ya liat aja nanti abis IPO gimana performanya jumlah sumbreder yang nanti akan tercatat tuh 1,7M ya maka book value dia 13, 14, dan 25 ya jadi lo harus tau gue jadi nanti lo kalau ambil IPO dia harga aslinya yang lo pegang tuh 25 sebenernya ya gue jadi hati-hati dan dia buku tadi penawaran berapa 100 berapa tuh tadi 100 wait ini 150 ya berarti berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya ya 6 kali kemahalan gak ya dari BBV sih mahal tapi liat labanya ada prospek gak ya hati-hati aja kalau udah new book value-nya cuma segini takutnya nanti jadi saham tidur saham gocap tuh terjadi di baut tuh sama NTBK tuh hati-hati aja BBV gak ada ya BBVnya udah ketauan lah 6 kalian ini laba ya 3,8 miliar naik ke 4,4 miliar naik 13% dan sekarang 12 miliar naik 91% hampir naik 3 kali loh ya oke ROE-nya 17% 18% 30% ROE-nya sih gede banget ya gede banget EPS 2 2,6 dan ini 2021 7,59 ya katanya dia mau bagi 30% ya 30% dari ini pasti berarti berapa tuh 7,59 dibagi 7,59 berapa ya hitung aja 1,5 ya 1,5 30% kan bagi 3 2 ya 2,5 lah RP 2,5 nanti dia bagi 2,5 nah dia IPA cuma punya segini guys kira-kira ya 7 kalau misalnya dia bagi 50% maka harga yang bisa gue kasih itu 3,5 ya maka 35 sampai 70 doang nih guys menurut gue harganya dia ya harga fundamentalnya ya dia jual lo berapa tadi 150 kan ya jadi dari 150 itu nanti setelah IPO kan IPO kan ya tergantung ya biasanya kayak gini ada yang bandarin guys biasanya bandarin untuk arahin ya tapi hati-hati belum tentu juga arah di hari pertama bisa ARB juga gitu loh jadi lo lo bener-bener kalau main di IP itu spekulatif ya sempatnya dia arah berkali-kali gitu arah berkali-kali oke tapi nanti endingnya endingnya guys dia akan turun turun-turun-turun nanti sekitar karga seginin 70 lah jadi lo kalau yang IPO tuh segera cepat-cepat tepe ya take profit gitu kalau gue bilang ya ini contoh-contoh sama IPO kan misalnya ADCP ya ini malah ADCP langsung turun ya dari hari pertamanya turun nah ini harga fundamental aja harga saham tuh akan balik ke fundamental ya guys misalnya baut hmm tuh ya gak awalnya doang naik habis IPO ya turun naik ya setelah itu perlainan-lain akan ke fundamentalnya kenapa dia tidur di gocap baut ini ya memang baut itu fundamentalnya bahkan dibawa gocap harga fundamentalnya lu mau naik dia sampai Rp60 ya mungkin butuh setahun-dua tahun lagi baru dia tembus dari resist gocap ini gitu loh nah apa ini CEM ini ya gue lihat sih dari angka yang tadi gue dapet nanti setelah IPO ya dia dia mungkin udah naik-naik-naik nanti dia akan turun ke harga ya Rp70 lah pelan-pelan ya segini nanti akan turun ke harga seginian Rp70 pasti ya kan balik SAM kan balik ke fundamentalnya kayak gitu balik ke harga Rp70 guys nanti dia ya jadi kalau lu yang mau main-main IPO namanya aja lu udah gambling di IPO ada yang nanya di inbox gue berarti IPO itu gambling ya memang sebenarnya kayak itu lu gambling spekulatif ya lu ada perusahaan baru kita gak terlalu tahu detailnya cuma begini-begini dong yang kita tahu ya lu gambling aja memang ada IPO yang berhasil ya contoh MCOL ya ini termasuk habis IPO tergolong oke nih ya gak wow ini baru naik terus kan ini baru dan ini bener lu jarang banget lu nemu kayak gini ya tapi biasanya udah kelihatan nanti di prospektusnya mana yang bakal bawa begini kalau ini champ gue rasa gak ya gue rasa nanti akan koreksi dulu setelah habis IPO cara Rp70 oke guys gitu aja guys ya sampai ketemu lagi di video gue berikutnya ya samini lagi merah tentu membuat banyak dari kita sedih pasti gak bersemangat letih lesu ya gak oke belum lagi yang ARB ARB ya itu dijadikan aja pengalaman ya spesifikin gue sendiri juga masih belajar ya sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena datang gak bisa bong ya sub indo by broth3rmax Terima kasih.